Ratusan netizen menyebarkan videonya dan lebih banyak lagi netizen yang membuli. Maksud Ibas merilis video pun tertutup dengan bulian para netizen. Anggota DPR RI loh ini yang pidato, kok netizen gak ada hormat-hormatnya sih? Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nor. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, suaras, dan cerdas. Kita akan mencermati perilaku klan Cikias, yakni SBY dan anak-anaknya. Yang imbasnya sungguh berbeda jika dibandingkan dengan Presiden Jokowi dan anak-anaknya. Ketika anak-anak Presiden Jokowi dipuji, anak-anak SBY malah kena bully. Oke, lanjut guys. Masih di bulan Agustus, dimana kita merayakan hut kemerdekaan RI tercinta. Apa yang masih kalian ingat tentang puncak perayaan hut kemerdekaan RI di Istana Negara? Mayoritas publik pasti masih ingat sama penyanyi cilik, Farel Prayoga. Masih ingat juga dong dengan meriahnya akhir acara di Istana ketika para menteri dan bahkan Ibu Iriana Jokowi berjoget riah mengikuti lagu yang dibawakan oleh Farel. Selain kemeriahan itu, apakah ada yang teringat dengan mantan Presiden SBY dan anak-anaknya? Makanya saya baru bikin video ini sekarang karena sekalian memperlihatkan bukti bahwa apa yang dilakukan oleh SBY itu tidak lagi punya makna di depan publik. Padahal beliau ini sudah capek-capek bermanuver, nyari panggung, sampai ke luar negeri. Sementara pasca peringatan hut kemerdekaan RI, anak-anak SBY, IBAS, dan AHY malah kena bully para netizen. Ngenes banget ya. Tidak terasa kita sudah mulai menjalani bulan-bulan akhir tahun 2022 ini. Ini nanti nggak terasa loh. Baru saja partai-partai politik mendaftar di KPU. Tau-tau sudah tahun 2024 aja. Perasaan baru saja kemarin ya. Ada rame-rame Pilpres 2019. Sekarang kita sudah selalu bicara soal Pilpres 2024. Ya memang nggak terasa. Makanya banyak kader partai yang mau jadi menteri atau pejabat publik lain. Karena jabatan itu akan mendukung karir politik mereka di masa mendatang. Yang pinginnya pres pun mengikuti jejak Presiden Jokowi seperti jadi gubernur dulu di DKI Jakarta. Ya kan? Tanpa adanya jabatan publik, akan sulit bagi seorang kader partai, bahkan ketua umum partai untuk majunya pres. Lawong susah kan nyari bukti hasil kerjanya. Simple ya. Kalau nggak punya jabatan publik terus gimana? Ya ada saja yang diupayakan. Misalnya yang kita lihat dari Partai Demokrat dan klan CKS. Adalah gaya-gaya sok tahu, sok mengajari Presiden Jokowi dan menjual pengalaman SBY sebagai mantan Presiden dua periode. Sok ngasih tahu soal solusi pandemi dan lain sebagainya. Tapi mau gimana? Setiap kali Demokrat mengungkit masa lalu ke pemimpinan SBY, maka langsung akan terperangkap. Karena seketika itu pula publik akan membalasnya, mengingatkan kembali ke soal proyek mangkrak, terutama hambalang dan kasus-kasus korupsi. Oleh sebab itu, Demokrat juga mencari cara lain yang menghindari kenang-kenangan soal mangkrak dan korupsi. Saya kira itulah yang menyebabkan SBY melakukan manuver ke luar negeri pada saat kita memperingati puncak HUT Kemerdekaan RI, yakni pergi ke Malaysia. Kan ada dua momen ya, di mana SBY sebagai mantan Presiden diundang untuk hadir di acara kenegaraan. Pertama, dalam acara Sidang Tahunan MPR 2022, yang dibuka pada tanggal 16 Agustus. Di mana Presiden Jokowi menyampaikan pedato beliau. Kedua, dalam acara puncak peringatan HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus di Istana Negara. Dengan tidak menghadiri kedua acara kenegaraan tersebut, SBY mungkin berharap dirinya akan dicari-cari, sehingga beritanya pun akan heboh di media. Kemudian, ketika berada di Malaysia, salah satu kegiatan SBY adalah memberikan kuliah umum di Universiti Kebangsaan Malaysia. Di sana, SBY pun bicara soal isu-isu kritis yang dihadapi dunia, lalu memberikan solusinya. Dan tidak lupa mengingatkan bahwa SBY ini pernah jadi Presiden RI. Bahwa SBY ini pernah juga punya pengalaman menghadapi krisis ekonomi skala global pada tahun 2008. SBY juga menyinggung soal kondisi negara-negara G20. Katanya, sekarang G20 ini terpecah. Beda dengan zaman dulu ketika SBY masih jadi Presiden RI. Di sini kan kelihatan bahwa SBY sedang berusaha menjual. Citranya sebagai mantan Presiden yang masih punya ide-ide bagus untuk berkontribusi secara global. Pokoknya, menyatakan bahwa dulu waktu jadi Presiden, SBY ini hebat. Dan sekarang, sebagai mantan Presiden, dia juga masih hebat. Bahkan, bisa lebih hebat dibanding Presiden Jokowi. Entah apakah laku di Malaysia sana ya. Lawang orang-orang Malaysia pada suka sama Presiden Jokowi kok. Bahkan mereka mau Presiden Jokowi itu ditukar dengan Presiden, dengan Perdana Menteri Malaysia. Di Malaysia belum tentu laku, apalagi di Indonesia. Apakah publik heboh karena SBY tidak datang di acara-acara kenegaraan waktu itu? Apakah publik heboh dengan adanya pidato atau kuliah umum SBY di Malaysia? Enggak tuh. Kalah heboh dengan Varel Prayoga. Bagaimana dengan nasib kedua anak SBY? Ahaye dan Ibas? Mereka juga kena bully atas kegiatan-kegiatan mereka terkait peringatan hut kemerdekaan RI. Ibas. Yang video pidatonya viral. Jadi bahan tertawaan para netizen. Itu Ibas kan anggota DPR RI ya. Sebenarnya wajar kalau dia merilis pidato menyambut hut kemerdekaan RI. Isi pidatonya pun tidak ada yang aneh-aneh. Biasa aja gitu. Namun karena gaya pidatonya, para netizen pun ramai menyebarkan videonya. Ibas berpidato dengan gerakan tangan yang terlalu diatur gitu ya. Gini-gini. Masih ada kesulitan. Masih ada ketidakadilan. Masih ada permasalahan. Masih ada ketidakpastian. Dua tahun lebih bangsa kita diuji. Dari 77 tahun negara ini merdeka. Jadi celahan para netizen. Banyak yang nanya Ibas, ini lagi ngomong apa sih? Ada juga yang menyentil soal korupsi hambalang dan sebagainya. Ratusan netizen menyebarkan videonya dan lebih banyak lagi netizen yang membuli. Maksud Ibas merilis video pun tertutup dengan bulian para netizen. Anggota DPR RI loh ini yang pidato. Kok netizen nggak ada hormat-hormatnya sih? Sementara, AHY juga mengalami kondisi yang serupa. Lebih ngenes kalau AHY ini ya. Jadi dalam rangka hut kemerdekaan RI, AHY pun merilis foto-fotonya bersama sang istri. Mereka memakai baju daerah dan ada satu foto juga memperlihatkan mereka berdua berdiri dengan posisi hormat ke arah televisi. Netizen pun mempertanyakan mengapa AHY tidak terlihat di sana negara. Bahkan ada yang menertawakan AHY sambil menyebutnya dengan istilah bocil. Atau bocah cilik ya. Mungkin netizen mikir ya, udah pake pakaian tradisional lengkap, kok malah di rumah aja gitu. Apa males ke istana negara gitu ya. Dan masih banyak lagi deh komentar-komentar miring dari para netizen. Padahal yang terjadi adalah AHY ini kan masih dalam tahap penyembuhan pasca kena sakit DBD. Mungkin netizen gak ada yang peduli sehingga gak banyak yang tahu soal sakitnya AHY ini. Kasian gak sih? Sakit aja, publik gak ngeh. Boro-boro cari dukungan buat nyapres. Gitu kan? SBY capek-capek pergi ke Malaysia buat pidato. Yang diharapkan bisa mendongkrak citra SBY. Sehingga SBY ini kelihatan masih powerful buat jadi kingmaker di Pilpres 2024. Eh, publik mana peduli. Sekarang mana ada yang ingat, anak-anak SBY berusaha dengan cara masing-masing dengan tujuan sama mendongkrak citra masing-masing. Untuk menghindarkan diri dari citra mangkrak dan korupsi yang masih beredar di publik. Eh, bukannya dapat apresiasi. Malah kena bully. Ditertawakan macam lawakan. Apes bener ya. Waktu akan cepat berlalu. Tidak akan terasa loh. Tau-tau nanti sudah 2023 aja. Demokrat, SBY, dan AHY harus mengupayakan cara lain yang lebih jitu. Kalau mau mendongkrak citranya buat nyapres di 2024. Tapi ingat ya, pesan Presiden Jokowi. Jangan pakai politik identitas dan politisasi agama dalam pemilu 2024. Selalu dari Kura-Kura. Jangan lupa like, să enlarge maan-pocket kita. Jangan lupa like, j트 dan sihat. like, jolaging dan kamu jidan. Jangan lupa like, jol情 naar kita. Terima kasih.